Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Ya saudara memperingati hari pahlawan jajaran Kodim 0712 Tegal menggelar kegiatan karya bakti dan bakti sosial. Bakti sosial dilakukan dengan memberikan paket sembako bagi veteran dan warga terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan apel yang dimimpin langsung oleh Komandan Kodim dan Dim 0712 Letkol Infanteri Charlie Clay Leonardo Sondak. Dalam sambutannya dan dimenyampaikan pelaksanaan karya bakti dan bakti sosial ini merupakan satu program terpadu kolaborasi antara TNI dan masyarakat dan pemerintah daerah. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna membantu pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di daerah. Selain itu program ini juga untuk memotivasi masyarakat agar bahu-membahu dan ikut berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Selesai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan bakti sosial dengan pembagian bantuan sembako kepada veteran dan keluarga besar TNI terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara untuk karya bakti dilakukan dengan membersihkan saluran air, hal ini mengingat sudah memasuki musim hujan hingga harapannya dapat mencegah banjir. Karena ini hari pahlawan tentunya kita tidak akan bisa berdiri sampai saat ini kalau tanpa jasa-jasa pendahulu kita. Makanya yang menjadi titik berat pertama adalah veteran. Kita kemudian kedua keluarga besar TNI dan warakawuri. Warakawuri termasuk keluarga besar TNI yang terdampak COVID-19. Jadi ada yang korban dari COVID-19 yang... Sedikitnya ada 50 paket sembako yang dibagikan secara langsung kepada penering manja. Selain menggunakan alat manual oleh personil TNI, sebuah alat berat juga diterjunkan untuk memaksimalkan proses bersih bersih saluran air.